Halo, selamat malam kakak bunda Selamat malam Apa kabarnya hari ini? Semoga semua ada makanan sehat ya Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pasti ya semuanya Oke, cek cek padai Kakak bunda, sebelum aku mulai, minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel youtube aku Supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya Supaya tidak ada informasi yang terlewatkan Oke deh kakak bunda, hari ini yang wajib-wajib apa aja? Ini dia Wow, hari ini ya kakak bunda ya, ada empat tas ya, super kecil, cek padai banget ya Ini yang pertama, wuuuh, langsung ya diperlihatkan Elvy Dovin ya kakak bunda Dan ini wow, ciri-cirinya sudah ada ya kakak bunda untuk si Elvy ini luar biasa Nah kakak bunda mewah banget, untuk hawe-hawe-nya juga semua masih celing ya Terus disini ada Klui ya, oh ini juga lucu banget, Klui-nya cakep ya kakak bunda, kulitan asli ya Terus di depannya sini seperti ada paku-nya gitu, gemes ya kakak bunda ya Terus abis itu kakak bunda kita lanjut lagi ada Louis Vitong Demir ya, Elvy Demir Dan yang terakhir ada tote bag dari Burberry, wow, semuanya kece-kece badan ya Kakak bunda, aku mulai dari yang kecil dulu ya, aku mulai dari si Klui ya Ini Klui-nya dia punya panjang di 19 ya, panjangnya 19, dia punya tinggi di 17 ya Aku kemarin sempat juga ya, jual koleksi pribadi aku ya untuk si Klui ya Ukurannya emang agak lebih besar sedikit, nah kalau ini yang dia smallnya Tapi gak kalah keren, gak kalah lucu ya Bahannya semua sudah full kulit asli ya, full kulit asli kakak bunda ini kulit gajah nih Ya kakak bunda bisa lihat tekstur kulitnya super keren banget ya Oke, tuh ya Terus untuk HW-HW-nya ya warnanya warna gold ya Pemakaian-pemakaian wajar Ada pemakaian sedikit di bagian tengah ya, disininya Itu aja, tapi selebihnya untuk HW-nya semua masih celing ya Oke, untuk bagian depan, bagian samping-samping ya kakak bunda ini kulitannya semua masih aman ya Kalau misalnya kita pakai ya, Klui itu unik ya, Klui paku ini unik nih Lucu ya kakak bunda, warnanya warna hitam, ya hitamnya juga bagus banget Badannya, bodinya ya kakak bunda full kulit ya, full leather untuk si kulitannya Terus untuk modelan rantainya ini kakak bunda, kakak bunda bisa atur ya Tapi balik lagi dia aturnya di bagian si kupingnya ini ya, si telinganya ini kakak bunda ya Tuh, ya jadi kakak bunda yang atur dia jadi kayak model diiket-iket Nah, modelan iket-iketan ya Unik sih kakak bunda untuk model yang ini ya Jadi kalau misalnya kakak bunda merasa ini kependekan, tinggal kakak bunda aja yang atur ya Tinggal dibuka lagi model si iketan ininya Ya, begitu ya Nanti dilepas aja, nanti kakak bunda atur ulang ya, oke Kita langsung cek-cek aja untuk tas yang satu ini ya kakak bunda Tadi aku udah spill bagian depan, bagian samping ya Semua kulitannya masih aman terkendali ya, oke Cakep ya kakak bunda, bagian sudut-sudut bawah-bawahnya masih aman ya Untuk rantai dia pemakaiannya pemakaian wajar Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya kakak bunda Dia lengkap ya dengan satu ruang ya kakak bunda Nah, untuk bukanya ini, ini kan seperti ada tusukan paku disini Kakak bunda tinggal buka, nah ya Terus untuk si puterannya Nah, diputer sedikit, nah dia otomatis akan terbuka Ya, tuh ya terbuka ya kakak bunda ya Ini dia punya made innya, made innya, made in itali ya Klui made innya, made in itali Semuanya kulit ya Kita lanjut kakak bunda ya Untuk bagian dalam ya Ini namanya kulit balik lah ya kakak bunda ya Bahan suede ya, ini kulit balik Kan ini kulit, nah biasanya untuk bahan kulit itu kan ada baliknya Nah, baliknya itu bahan-bahan suede gini Ya, ini menandakan bahwa dia kulit asli Ya, oke Untuk bagian dalamnya, dia seperti ini aja ya kakak bunda ya Tuh, ada satu ruang disini ya Ada satu ruang Terus disininya ada ruangan lagi Tanpa zipper ya, ini tanpa zipper Terus dia lengkap dengan tag nomor seri ya Ada nomor seri di dalam pocket Ya, ada nomor seri di dalam pocket ya Itu, oke Made innya, made in itali Ya, nomor seri di dalam pocket ya Yuk kakak bunda, siapa yang mau Klui cantik ini? Aduh, ini Klui paku gemes banget ya kakak bunda ya Aku sempet kemarin beli dan ini cepet banget Orang suka ya modelan Klui yang ini Sudah ada ciri-ciri otentiknya juga Kakak bunda, kalau mau cek-ceki ya Pasaran secondnya aja model begini sudah jutaan Ya, kakak bunda, kalau ada yang mau Made in itali, lengkap dengan nomor seri Kulitannya semua masih bagus Aku kasih di harga 820 Untuk Klui secantik ini ya Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat, Kak Min Oke, kita lanjut lagi Nah, ini ada dari Elfie Demier ya Elfie Demier, kakak bunda Ini tuh modelan shoulder bag Dia punya panjang di 32 Panjang 32 Dia punya tinggi di 21 ya Oke Kita lihat dulu kakak bunda untuk tas yang ini Uuuuh, ya Dia model shoulder bag Ini padahal bagus sih, menurut aku bagus Dan dia sudah ada ciri-ciri otentiknya Ya, nanti aku akan spill ke kakak bunda Kalau dipakai ya, model seperti ini Dan ukurannya kakak bunda menurut aku Ya, ini gak terlalu besar Untuk shoulder bag ya Tuh Jadi dia panjang Tapi dia punya tinggi Gak ketinggian banget Jadi gak kayak apa ya Istilah kata tuh Kayak habis gitu Badan kita kegedean tasnya Nah, ini enggak Ini menurut aku masih normal banget Ya Kalau dipakai ini model seperti ini Cakep ya Kalau Elfie Semua model kakak bunda bisa dipakai semua umur Cakep ya soalnya ya Modelnya lagi Aduh, super mewah Warnanya yang ini coklat tua Ya, coklat tua Biasanya beberapa juga ada yang warna coklat muda Nah, ini coklat tua Aku bilang coklat kopi ya Kalau modelan tua seperti ini Dia warnanya gelap Hampir mendekati warna hitam Ya, tapi tidak hitam ya kakak bunda ya Mendekati Ya, oke Looknya dia seperti ini kakak bunda ya Super mewah Kalau misalnya kakak bunda mau ditenteng juga cakep Modelan shoulder bag juga gemes Ya, oke Terus kita lihat kakak bunda Dia punya bahan semua sudah kulit asli Bahan kulit asli Top handle juga dia punya kulit ya Masih aman Oke, masih glossy Masih shiny ya kakak bunda ya Terus kakak bunda lihat Dia ada teksturnya ya Tuh Dia seperti berpori-pori gitu Untuk si kulitan-kulitannya Ya, cakep ya kakak bunda ya Untuk bagian depan Dia punya stud-stud Semua sudah Louis Pitong Louis Pitong Ya, pemakaian wajar aja Di bagian HW Ya, tapi tidak ada yang mau pikis Dan tidak ada yang mau putus ya Semua masih aman Kakak bunda lihat jahitannya juga dia super rapi Ya, oke Bagian depan Bagian samping Ya Tuh Bagian bawah Dia punya kaki-kaki ada empat Dia punya kaki juga semua Sudah emboskan Louis Pitong Louis Pitong Ya, sudah embos Louis Pitong Louis Pitong Oke Ya, untuk usus Fetter-fetternya Semua masih aman ya Kakak bunda ya Nggak ada yang mau Keluar-keluar Apanya Ususnya Ya Semua masih cakep ini Ya Oke Bagian top handle juga Cakep ya Kita lanjut ke bagian dalam ya Dia lengkap dengan satu ruang berzipper Dia punya zipper kulit ya Kakak bunda nih Ya, tuh Dia punya zipper kulit Oke Jeepernya aman Ya, dia punya zipper aman Oke Kakak bunda bisa lihat ya Untuk bagian dalamnya Dia lengkap dengan satu ruang berfuring Ini suede Ya Suedenya suede tebal Ya, bagian dalam seperti ini Disini sudah ada tagnya ya Kakak bunda Louis Pitong Paris Made innya Made in France Ya Louis Pitong Paris Made innya Made in France Disitu ya Warna jahitannya juga Cakep ya Terus dia sudah miring-miring Aku selalu bilang kakak bunda Biasanya miring-miring itu yang bagus Ya, seperti handmade gitu Ya Warna tulisannya juga dia Sama dengan warna si puringnya Ya Warna orange gitu Ya Terus nih kakak bunda Dia punya nomor seri Tapi bukan kulit tambahan gitu Tapi dia punya nomor seri itu Langsung di puringnya Ya Dia nomor serinya seri tanam Ya Ini kakak bunda Oke Tuh Biasanya seri tanam begini kakak bunda Itu yang udah pahit Udah jackpot ya kakak bunda ya Nomor serinya Nomor seri tanam ya Oke Tuh Mewah banget kakak bunda ya Untuk bagian dalamnya Dia Ada dua ruang ya Dua pocket Tapi tanpa zipper Ya Oke Siapa yang mau Elvie ini Dengkap dengan nomor seri Made innya Made in Tadi apa Made in France Ya Terus looknya juga cakep banget Kakak bunda ya Ini buat dipakai sehari-hari Nomor seri tanam itu jarang banget Kakak bunda ya Sudah ada ciri-ciri jackpotnya juga Untuk tas yang satu ini ya Kalau kakak bunda ada yang mau Aku Kemana-kemana masih jual Di harga 1,7 Untuk model seperti ini 1,7 1,5 ya Kalau kakak bunda ada yang mau Ini aku kasih the best price aja Yuk kakak bunda Gercep-gercep Untuk dapet tas secantik ini Kalau ada yang mau Aku kasih Hanya di harga 1 juta aja Aduh kakak bunda Untuk tas LV Demir Sejati ini Hanya di harga 1 juta Kakak bunda langsung gercep ya Kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak Min Oke kita lanjut Ini kakak bunda ya Ada tote bag Tote bag dari Burberry Dia punya panjang Di 30 ya Panjangnya 30 ini Panjang 30 Dia punya tinggi 30 Presisi ya Dia punya panjang Sama ya Sama-sama 30 Modelan tote bag Tuh ya Ini kelihatannya kayak gede banget Tapi coba aku keluarin dulu isiannya ya Aku keluarin dulu isiannya ya Kalau misalnya dia dikeluarin isiannya kakak bunda Ini cakep banget modelnya Nih Tuh ya Lemes ya Kulitnya kulit asli Lemes Ya lemes Oke Dia hanya bisa di modelan solder Karena ini tote Balik lagi kakak bunda Karena dia model tote Dia punya bagian dalam itu tidak berzipper Ya Jadi hanya ada kancing aja Ya ada kancing Ya Kalau dipakai dia seperti ini Untuk listnya Dia warnanya warna putih Sama banget Sama dia punya Apa Tali ya Tali rantainya ya Ini kan rantai mix kulit warna putih Sama banget dengan si list Ininya Tasnya Ya Oke Kalau dipakai ini kakak bunda ya Sebelum aku jemreng nih Modelnya kira-kira seperti ini Kalau dipakai Ya cakep ya kakak bunda ya Waduh Ini kulitnya juga berat banget ya Oke langsung kita ceki-ceki aja ya Kakak bunda ya Untuk tas yang satu ini ya Ini kakak bunda ya Dia punya bahan semua Sudah full kulit asli Ada signature si Burberry-nya Ya Semua kondisinya masih aman Ya Untuk warna putih Kulitannya sebegini Warna putih ya Kulitannya bersih seperti ini ya Untuk barang saya Kan ini udah amazing ya kakak bunda ya Biasanya kalau warna putih itu kan cepat kotor Nah ini mungkin yang pakai juga sebelumnya juga apik ya Jadi pemakaiannya wajar banget Untuk si tas berwarna putih list-listnya ya Oke Untuk badan-badannya juga Aku rasa ini tergolong aman ya Untuk badannya semua juga masih bersih banget ya Ini bagian depan Oke Bagian samping Bagian belakang Bagian samping lagi Ini gak ada kancing ya Tapi ini kan kalau misalnya ditutup Nah dia akan kayak ngelipet gitu Ya Terus bagian bawah kakinya Ya ada 4 1, 2, 3, 4 Dia punya kaki Stutzut semua sudah emboskan Burberry ya Sudah embos Burberry semua Eh sorry 5 di tengah ada gak ngeliat Ya 5 kakinya ya Semua sudah embos Burberry Terus kakak bunda untuk di samping-sampingnya Juga dia sudah Burberry Oke Di sini juga dia Burberry Semua Burberry ya Ujung-ujungnya semua Burberry ya Untuk tali panjang dia bawaan ya Bawaan dari sananya tuh Ya Oke Bagian luar aman ya kakak bunda Kita lanjut ke bagian dalam nih Bagian dalamnya kakak bunda Dia tuh tidak berzipper Dia satu ruang gede banget gini Nah dia ada kancingnya ya Dia punya kancing kakak bunda Dia sudah Burberry Ya sudah Burberry Terus bagian dalamnya sini nih kakak bunda Ada pengait tambahan Ya ada pengait tambahan Jadi kalau misalnya kakak bunda Gak mau pakai si pengait ini Tinggal dibuka aja Ya tinggal dibuka Oke Bentar ya Nah dia kayak langsung jadi lebar gini Kalau dibuka pengaitnya tuh ya kakak bunda Lebar Ya oke Untuk bagian dalam kakak bunda ini Rumi banget ya Besar banget tuh Ya gede banget Masih bersih Furingnya tebal Warna coklat Ya warna coklat Ini bahannya seperti bahan kanvas ya Furing dia punya bahan kanvas Tebal banget Ya kan Terus ada kehidupannya disini Ya Ada tag coklatnya ini ya Ini kan kehidupannya si Burberry ini Sudah ciri-ciri otentik Ya Tuh Kay Cakep ya Bersih Wangi banget lagi Ini kayaknya Apa dibersihin dulu ya Tadinya sama adminnya Bagus lah pokoknya kakak bunda ya Oke wangi masih bersih Ini tinggal pakai Gak perlu di spa-spa lagi ya Kurinya juga tebal Kurinya tebal Kanvasnya tebal banget gini Ya Sudah ada ciri-ciri kehidupannya ya Oke Siapa yang mau si Toto Burberry ini Kakak bunda Ini cakep ya Jarang ada nih Aku dapat Burberry Secakep Setebal gini Ya Oke Unik lagi modelannya Modelan Toto berantai Ya Oke Siapa yang mau kakak bunda Aku kasih the best price aja Sudah ada ciri-ciri otentik Dia punya stud-stud Semua sudah Burberry Ya Untuk kancingannya Juga sudah emboskan Burberry ya Kakak bunda yang mau Aku kasih di harga 920 ya Ini sudah ciri-ciri otentik ya 920 aja ya Yuk kakak bunda yang mau Bisa langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kakak admin Wow Nah ini yang terakhir ya Primadona untuk hari ini Ini ada dari LC Dolphin Ya Kita ukur dulu untuk panjang Dia punya panjang Di 25 ya Panjang 25 Dia punya tinggi Di 19 ya 25 dikali 19 Oke Kita lihat dulu Wuuu Mewah Ini kakak bunda Kalau dipakai Ya Aduh Berasa jadi artis Kalau pakai tas LP yang model gini ya Nah Ke banget kakak bunda Tuh Ini Modelan talinya Itu bisa dua look Jadi kalau misalnya kakak bunda Mau shoulder Yang seperti aku pakai sekarang Atau misalnya kakak bunda Mau nyantai Bisa modelan sleeve Ya Jadi dua look Ya Gimana caranya Dia kan punya kancing nih Ini ada kancing disini Tinggal kakak bunda buka Ya Coba plus Ini look Ini ya Kancingnya dibuka Oke Tarik Nah Ini ditarik Sebelah sini juga ditarik Nah Dia otomatis jadi panjang Ya Tuh Ya Jadi modelan sling Oke Kalau looknya gini lah Kalau modelan sling ya Cakep ya Keren sih kakak bunda Ini mewah banget Ya Oke Kita lah liat dulu deh Kakak bunda Kita langsung spill aja ya Ini Elvy Dolphin Ukurannya medium to large Ya Ini cakep Seperti biasa Kalau Elvy Dolphin ini Dia udah keluaran agak terbaru juga ya Kakak bunda ya Terus dia punya kulit Semua sudah kulit asli Ya Dia jahitannya semua super rapi Kakak bunda boleh liat Untuk setiap sudut-sudutnya Ya List-listnya semuanya Masih bersih banget Aku amazed banget Terkejut dengan si HW-nya HW-nya ini masih celing Tuh Ya kakak bunda bisa liat Ya Masih mewah banget Terus dia punya warna kombinasi Kombinasi dua warna Coklat gelap sama coklat terang Ya Dominasinya si Apa namanya Elvy Dolphin tuh selalu begitu ya kakak bunda Ya Warnanya itu Dua warna kombinasi Coklat tua sama coklat yang agak terang Ya Tuh Oke Bagian samping Ya Fetter-fetter kakak bunda boleh liat Semua masih aman Bagian belakang Ya Tuh Bagian bawah Dia punya sudutan Semua masih cakep Nih jahitannya aja Di sini cakep banget kakak bunda Warnanya warna kuning Ya Sampai sedetail itu Kulitannya asli Ya ini kulit asli Ya oke Terus kakak bunda Dia punya tali panjang bawaan Sudah beremboskan Elvy Ya Di sini Setiap stud-studnya Semua sudah Louis Vuitton Louis Vuitton Ya Stud-studnya semua sudah Louis Vuitton Louis Vuitton Ya Oke Nah yang bikin Oh bagian belakangnya Kulit Warna kulitnya warna coklat tua Ya Mengikuti bagian kepala Ya Tuh Oke Si aman ya Bagian bawahnya juga masih cakep banget Terus kedua kakak bunda Yang aku suka dari Elvy ini adalah Bagian penutupnya Tuh Dia kancingnya ini Magnetnya tebel Dan masih celing Ya Udah tebel Celing lagi Tuh Ini kakak bunda ya Ini kuat Yap Tuh Kalau aku jatuhin langsung Cek gitu Kayak dia nyiket Ya Warnanya udah kayak warna emas 24 karat ya kakak bunda Tuh masih celing banget ya Terus di sini ya kakak bunda Lihat Dia sudah mutiara Ya sudah mutiara Jarang banget kakak bunda Aku nemu beberapa kali Elvy Dovin Ininya mutiara Ya Terus kakak bunda Di sini Dia punya bahan suede nya Itu lembut banget Ya Ini suede nya gak main-main kakak bunda Ini suede nya lembut Kakak bunda Kalau mau cek-cek Merk Apa Bentukan Dovin yang lain Kakak boleh bandingin sama yang punya aku pegang sekarang Ini super lembut Baru kali ini aku pegang Bahan suede lembut banget kayak gini Ya tuh Masih bersih Ya masih bersih Masih cakep banget Oke Ya kan Terus kita lihat untuk bagian dalamnya Tuh Satu Dua ruang Di tengahnya Ada ruang berzipper juga Ya Terus kakak bunda Ya Aku waktu itu iseng Main ke counter Elvy juga Ya Untuk membandingkan si Elvy Dovin ini Ya Elvy Dovin itu kan punya ruangan satu zipper di tengah Ya kan ada satu zipper di tengah Nah Elvy Dovin yang aku ketemu di counter Elvy nya langsung kakak bunda Dia punya zipper itu tipis Ya Pipih Ya kakak bunda nih Tipis Pipih Ya Ini udah sesuai banget Udah sesuai banget Ya Zippernya Louis Piton Terus dia punya zipper sudah pipih Tipis Ya Tuh HW nya aja keceling banget ya Oke Terus Bahan suede nya Bahan suede nya sama juga Lembut Ya Terus kakak bunda Dia di dalamnya sudah ada tag Ya Sudah ada tag nya Louis Piton Louis Piton Paris Made in nya Made in France Ya Louis Piton Paris Made in nya Made in France Dan dia lengkap dengan nomor seri Ya Ada nomor seri nya Disini juga ada satu ruang berpoket Ya Oke Cakep banget Kalau ini kakak bunda Boleh kakak bunda bandingin Yang ini Itu ciri-cirinya sudah sesuai banget Sama yang otentik Dia punya zipper dalam Udah tipis Kepala zipper nya Ya Terus Made in nya lengkap Nomor seri nya ada Dan magnet nya ini bukan Kancing-kancingan yang Apa ya Murah-murah gitu Kakak bunda tuh Ya Dan disininya dia sudah ada mutiara Ya Bagian penutupnya ini Dia sudah ada mutiara Ya Itu yang membedakan Ya Terus Kakak bunda bisa lihat ya Dia HW nya masih Celing banget Ya Untuk HW nya juga dia masih Celing banget Ya Oke Aku coba pakai lagi ya Kakak bunda ya Untuk modelan kas Dolphin ini Kita pakaikan dulu Sebentar Look nya Ini yang paling dicari orang Kakak bunda Karena dia Tidak terlalu besar ya Medium to large Kalau dipakai Mewah Ya Dia magnetnya kenceng banget Terus HW nya masih Celing Ya Terus kakak bunda bisa lihat tadi Zipper dalam Ya Zipper dalam lagi-lagi Ini yang membedakan Dengan dovin yang lain Zipper nya udah tipis Sesuai banget sama yang kulit Di counter Ya Ciri-cirinya Dan ada nomor serinya Nomor seri kulit Ya Yuk kita mau ceki-ceki dulu Kakak bunda Untuk tas secakep ini Aku tadi iseng aja Ngecek di Banana Nina Ya kakak bunda Itu Harganya di 50 juta Ya Louis Pitong Monogram Reverse Dovin MM Ya itu harganya Di 50 juta Disconnya Discon aja 50 juta Ya kakak bunda Ya Gimana gak diskon Dan ini untuk kondisi Barang second Kalau misalnya kemarin aku Kondisi second yang bagus Ya Excellent punya ya Kemarin kalau gak salah Harganya masih di 68 Kalau kita beli yang baru Untuk secondnya Ya di Banana Nina Itu kondisinya masih excellent Masih bagus banget Ya Jadi kayak Apa Barang-barang second Barang-barang baru Tapi second gitu ya Kakak bunda ya Ini Kualitasnya ya Kakak bunda Dia masih jual aja Di harga 50 juta Ya Atau kalau orang bilang sekarang NBU lah Never been used Jadi mungkin orang beli Ya kan Tapi gak pernah dipakai Nah itu namanya Never been used Nah kondisinya seperti itu Tapi kan namanya Kita udah beli Udah keluar dari counter Pasti harganya udah turun Hitungannya udah second Tapi yang ini kakak bunda Bener banget Aku berasa kayak beli baru Ya Gak ada keliatan Kayak rasa-rasa secondnya banget Ya kakak bunda tuh Dia looknya udah sama banget semuanya Ya Tuh Dalamnya nih kakak bunda Boleh liat Ya Dia punya atas kepala Ya ini sudah mutiara Ya Disirinya dia sudah mutiara Ya kan Bahan swedenya Kakak bunda bisa lihat Sama persis Ya sama persis bahan swedenya Disininya dia sudah mutiara Ya Zippernya kakak bunda ya Zipper Zippernya dia udah tipis Ya zipper dia sudah tipis Terus Ini besinya Aduh Besinya Ya Nih besi penutupnya Ini besi penutupnya Yang tadi aku bilang ya Besi penutup Ini untuk bagian besi belakangnya Ya Udah sama banget kakak bunda Ini untuk bagian bawahnya Ya Oke Yuk kakak bunda Ini orang jual second loh Bananina Untuk kondisi tas excellent ya Dovin Harganya 50 juta Kalau kakak bunda beli langsung di counter Aku kalau gak salah kemarin nanya di 68 atau 65 juta gitu ya Ini udah sama persis banget sama yang aku liat Sampai aku detail buka gitu ya kakak bunda Untuk bagian dalamnya gak ada bedanya Ya tuh Oke Sudah ada ciri-ciri autentik Tasnya secantik ini Ya Kalau kakak bunda ada yang mau Aku kasih the best price aja Ini udah ada ciri-ciri autentik ya Kalau kakak bunda ada yang mau Aku kasih di harga 1,9 Ya 1,9 Udah ada ciri-ciri autentik ya Kakak bunda boleh cari-cari dulu Untuk tas secantik ini ya Kakak bunda yang mau Boleh langsung screenshot Kakak screenshot Kakak chat Kak admin Oke Wow udah abis lagi nih kakak bunda istirahat aku Terima kasih banyak kakak bunda Yang selalu stay tune nonton channel youtube aku Kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep Chat ke admin ya Terima kasih semuanya Selamat malam Dadah Hi there I'm out of this Bye Terima kasih.